Hai semuanya, selamat datang di Medika Media Informasi dan Edukasi bersama saya, Valen. Halo semuanya, selamat datang di Medika Media Informasi dan Edukasi. Nama aku Owen, dan di Medika ini aku dengan berbagai macam narasumber akan membahas informasi-informasi sebutat kedokteran dan kesehatan. Waktu aku lewat itu, ada ngeliat si nenek-nenek bawa ember gini, bawa ember dia, bawa ember, tapi aku, dia tuh kayak ngeliatin aku, tapi ngeliatin aku kayak begitu loh, ya mokanya tuh apa ya, mokanya tuh udah enak diulang tapi enak dikenang. Kedokteran tuh kamu bisa masuk, tapi belum tentu kamu bisa keluar gitu loh, ya kecuali buat kaum-kaum yang IQ-nya agak di atas rata-rata gitu kan. Apa ya, dari kecil tuh, aku tuh kan suka banget dibacain buku waktu kecil nih, terus emang dari dulu tuh aku suka banget dibacain domain-nya Dr. Dolittle gitu loh. Tapi, lama-lama aja ya, jadi sadar aja sih kayak, ya life happens, people grow apart gitu loh. Sudir demam berdarah ini, ini bakal penyakit dan sebenarnya sebut sendiri, self-limited, self-backupin. Seseorang yang kena demam berdarah, masih bisa kena demam berdarah lagi. Dan, ada kecenderungan, kalau sudah kena-kena, untuk mendapatkan infeksi yang kedua, biasanya tuh lebih berat daripada infeksi pertama. Menjadi agak kompleks sekarang, karena ketika seseorang demam pergi, maka sudah masuk salah satu kriteria orang dalam pemantauan. Tidak ada batu, karena juga di warna merah Surabaya ini, di daerah yang masuk pandemi, belum ada vaksin yang benar-benar di efektif untuk kemampu berdarah ini. Tempat ada vaksin, tapi kemudian ditarik dari kore darah.